Intro Adam T. Usama adalah seorang pria kelahiran Jakarta Selain menulis dia juga adalah seorang editor yang telah mendepitkan buku pertamanya di tahun 2013 dengan judul Dead Smoker Club Tahun 2014 ini Adam telah menuliskan sebuah karya baru dengan judul Rahasia Hujan dengan genre Romance Thriller Untuk lebih jelasnya kita langsung aja ngobrol bareng Mas Adam Halo Mas Adam Halo Mas Adam bisa ceritakan gak sih perbedaan antara novel pertama dengan keduanya Oke novel pertama saya berjudulnya Dead Smokers Club Itu ceritanya tentang klub rahasia di sekolah asrama yang isinya anak-anak murid-murid Badung tapi cerdas gitu Sementara yang Rahasia Hujan itu settingnya masih di SMA tentang anak SMA juga Tokoh utamanya namanya Pandu dia berteman dengan murid baru siswi baru namanya Anggi itu pindah dari Jepang Nah si Anggi ini dia introvert pemalu gitu ya sehingga satu-satunya temen di sekolah itu cuma si Pandu gitu Oke dan lama-lama si Anggi memiliki rasa ke si Pandu tapi Pandu sendiri sudah punya pacar namanya Nadine Oke Nah dari situ cerita bergulir sampai akhirnya endingnya menuju ke arah thriller seperti itu Istilahnya novel romance yang dibalut dengan thriller ya Iya Inspirasinya dari mana sih bisa menulis bukanya? Inspirasi utamanya sebenarnya dari buah aneka teriw 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 itu sendiri gitu ya Dari situ saya kepikiran sebuah ide thriller Nah pas saya mau nulis itu kebetulan lagi patah hati gitu Karena lagi patah hati itu segala daripada nggak jelas gitu akhirnya mending saya nulis novel Nah nulis novel akhirnya diramulah dari teriw 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 itu sendiri dengan istilahnya cerita romance gitu Gitu akhirnya jadilah rahasia hujan Rahasia hujan Yes Sakit hati terusnya mau nonton Thriller ya Iya akhirnya Ini lumayan serangan Terus Ini kan thriller nih Iya Ketika nulisnya itu ngerasain nggak sih hal-hal yang mencekam Jadi kan thriller itu banyak istilah yang nakutin pembacanya gitu kan Apakah ketika nulis juga penulisnya merasakan hal yang sama gitu Enggak juga sih ya Alhamdulillah nggak ada hal-hal yang aneh-aneh kayak gitu gitu ya Cuman Waktu itu nulisnya lagi musim hujan gitu Jadi istilahnya moodnya ada gitu Moodnya kerasa gitu Akhirnya ya bisa dibilang ini novel yang selesainya paling cepat gitu Hanya 3-4 bulan Oh 3-4 bulan 4 bulan selesai nulisnya gitu Oke ini kan tokoh cowoknya bernama Pandu Iya Dia seorang ketua kelas ya Ketua kelas di itunya Anak yang baik Terus ramah Itu ngegambarin Mas Adem atau emang ada Oh Kayaknya saya nggak sebaik Pandu gitu ya Mungkin karakter karakternya banyak Apa sorry Tokoh-tokohnya itu banyak Terinspirasi dari orang-orang sekitar saya gitu Entah teman saya atau Tetangga saya atau Ya mungkin orang-orang yang cuman saya kenal cuman kayaknya Wah ini kayaknya orangnya baik atau bagaimana Mungkin dari situ sih Tapi kalo dari istilahnya inspirasi orang tertentu Enggak gitu ya Hanya istilahnya ingin menggambarkan karakter Pandu seperti itu Oke dalam novel ini juga kan digambarin bahwa ada tokoh yang psikopat mungkin Iya Karena yang serius itu Itu kenapa sih memilih karakter yang seperti itu atau enggak Kenapa enggak yang lain misalkan Hmm jadi Memang kalo dibilang psikopat sih Si tokoh itu Mungkin belum Mungkin baru menuju kesana Ke arah psikopat nih Karena waktu saya Proses menulis itu memang Sempat mencari-cari soal Psikopat gitu Soal psikopat Akhirnya saya berdiskusi juga dengan teman saya Mahasiswa S2 Psikologi Diceritakan lah Bagaimana Tokoh psikopat itu sendiri gitu Sementara akhirnya saya pakai karena Apa Ini masih cerita remaja gitu ya Mungkin barangkali Si tokoh itu akan menuju ke arah psikopat tulen Tapi belum Belum ke arah situ Proses menuju ke sana Seperti itu Oke dulu Ini kan covernya itu udah ngegambarin Jepang banget ya Ini boneka Teru Teru Bozu Iya Terus ada murid yang datang di novel ini Ada murid yang datang pindahan dari Jepang Seberapa banyak sih porsinya Mas Ada menyisipkan Istilahnya ke Jepang-Jepangan dalam novel ini Sesuai porsinya aja sih menurut saya Karena Yang ingin saya gambarkan itu adalah Teru Teru Bozu nya gitu Nanti Teru Teru Bozu nya itu memegangkan peranan penting di ending cerita Nah Soal Jepangnya sendiri ya Tidak terlalu Jepang banget kayak komik-komik gitu ya Justru saya lebih Apa Lebih Lebih Kental Misalnya suasana di Bogor nya itu sendiri Seperti itu Sebagai kota hujan Seperti itu Karena Mas Adam juga tinggalnya di buku Iya Oke Dari sekian banyak tema buku nih ya kan Ini kan katanya Mas Adam tuh Inspirasinya ketika merasa galau Apa namanya patah hati tadi ya Patah hati ya Kenapa munculnya menulis buku dengan tema thriller gitu Atau enggak Menulis buku dengan tema-tema yang lain Kenapa enggak yang lain Tapi lebih memilihnya Karena terus terang saya Kalau nulis romance itu jelek gitu Iya Kalau ngerasa saya jelek gitu Kayaknya enggak bisa bikin novel romance yang kayak Cinta-cintaan yang berbunga-bunga atau bagaimana yang manis seperti itu Akhirnya Ya udah Istilahnya saya Ya karena memang waktu itu lagi patah hati gitu ya Ya saya salurkan aja rasa itu ke dalam novelnya gitu Ada unsur romance-nya tapi juga tidak seperti romance-romance yang lain seperti itu Manis-manis tapi di belakang di peyitin Oh Iya Trigolari itu kan pasti Mungkin sulit ya cara Mungkin proses penulisannya Enggak semudah dengan novel-n novel yang lain misalkan Prosesnya gimana sih cara mendapatkan banyak Mungkin adegan-adegan untuk bikin pembacanya itu ngerasa di Apa namanya dihantui atau seperti apa Pada saat draft awal sih Lebih kental unsur romance-nya gitu Cuman waktu saya serahkan ke penerbit Dan kita Saya dengan editornya sempat berbincang-bincang Akhirnya dari editor Minta supaya lebih memperkental unsur thrillernya gitu Akhirnya ya sudah Dari situ sebulan saya menakukan revisi sekaligus istilahnya untuk Riset lah Riset psikologi gitu ya Riset-riset tentang psikopat dan lain sebagainya Akhirnya dari sana ditambahkan unsur thrillernya Seperti itu akhirnya Ya jadilah buku rasio ujiannya seperti sekarang gitu Adam Tefusama mungkin tehnya itu thriller atau apa Tampan kayaknya Itu bener-bener nama Jadi Adam Tefusama itu nama pena saya Oh itu nama pena Nama pena Jadi dari nama pena itu sebenarnya itu Adam Tefusama adalah anagram dari nama asli saya Anagram dari nama muka Jadi misalnya pembaca mau tahu nama asli saya mungkin Boleh ngotak-ngotak tuh Namanya nama saya Adam Tefusama Kir-kir siapa gitu Bisa kali ya Respon pembacanya gimana? Alhamdulillah so far saya dapat banyak respon positif ya Kalaupun ada misalnya yang kurang atau bagaimana Saya anggap itu sebagai kritik membangun saja Jadi yang merasa thank you lah Udah mau baca, udah mau ngasih saran Itu nanti untuk ke depannya Untuk memperbaiki kemampuan penulis saya Jadi ada nggak cuma respon positif juga ada yang negatif? Ada yang negatif ada, ada yang bilang jelek juga ada Ya nggak masalah buat saya istilahnya Itu bagi saya sudah merupakan sebuah penghargaan tersendiri Karena orang sudah mau meluangkan waktu Meluangkan barangkali uang untuk membeli dan membaca Setelah mereka membaca ada tanggapan seperti itu Oh saya jadi tahu gitu Atau pembaca, menurut pembaca rasio hujan itu seperti itu Ya udah saya ambil aja Berarti mereka juga memperhatikan pembaca? Betul, justru itu yang saya suka gitu Terus, kalau misalkan nanti ada pertanyaan nih Apa sih yang pembaca dapatkan dari novel thriller Khususnya yang ditulis oleh Mas Adam? Jadi, saya sih sebenarnya ingin memberikan pesan gitu ya Barangkali ke pembaca kalau misalnya sesuatu yang berlebihan itu nggak baik gitu Baik itu rasa cinta, rasa suka gitu kan Tapi kalau misalnya sudah berlebihan Kadarnya berlebihan itu tetap aja tidak baik seperti itu Iya, yang wajar-wajar saja lah gitu Gak usah yang terlalu berlebihan seperti itu Jadi ada pesan seperti itu dibanding thrillernya ya Jadi nggak cuma sekedar bunuh-bunuhan Seneng-seneng membunuh, hahaha Seperti itu, enggak Gak nanti novel selanjutnya ya Gak ada misteri ulang-langnya atau nggak? Saya lagi nulis novel remaja juga Barangkali mungkin tidak terlalu thriller Tapi lebih mungkin ada misterinya juga sih Itu inspirasinya dari Patah Hati juga atau? Oh enggak, itu inspirasinya kebetulan dari pengalaman SMA saya dulu ada Selalu dari pengalaman pribadi? Tidak harus sih sebenarnya Dari pengalaman pribadi juga mungkin pengalaman teman-teman Orang-orang sekitar Atau barangkali ada pengalaman dari misalnya Baca berita atau bagaimana gitu Ya, saya tulis lah kalau saya suka seperti itu Ini Mas Adam puas ya dengan Rahasia Hujan ini? Alhamdulillah sangat puas Terima kasih oleh duanya Sama-sama Terima kasih Iya, terima kasih Itu tadi obrolan kita bareng Adam Teh bersama dengan novelnya Rahasia Hujan Semoga terus bisa menginspirasi Sampai jumpa di Rekter Corner Alnya TV berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih